Hari ini umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Issa Almasih, tak terkecuali dengan umat Kristiani yang ada di Jakarta. Dan pemirsa kita akan mengetahui berita selengkapnya terkait dengan ibadah kenaikan Issa Almasih. Segera kita bergabung dengan reporter Prisky Ladauhan dan juru kamera Tommy Pribadi, langsung dari gereja Katedral Jakarta. Ya Cila, seperti apa pelaksanaan ibadah perayaan kenaikan Issa Almasih yang digelar di Katedral sore hari ini? Ya, Donny Dekeizer, pada saat ini ibadah atau misah kelima pada hari raya kenaikan Issa Almasih di gereja Katedral sudah dimulai. Dan memang sejak pukul 16 tadi sudah banyak jemaat yang berdatangan. Dan hingga saat ini bisa kami bilang bahwa ada sekitar 500 hingga 700 jemaat yang memadati ruang utama ibadah di gereja Katedral di Jakarta Pusat ini. Dan memang pada saat ini ibadah yang kelima ini juga akan berlangsung sekitar 2 jam lamanya atau sekitar 120 menit dengan dipimpin oleh Romo Broto atau pemimpin ibadah yang sama sejak ibadah dimulai pada pagi tadi. Dan memang hingga saat ini pun para jemaat juga masih sedang berdoa mengucap syukur atas perayaan kenaikan Issa Almasih ke surga. Iya, Cila. Apa substansi dari pesan yang disampaikan oleh Romo Broto dalam misah sore hari ini? Iya, Donny. Seperti ibadah setiap tahunnya bahwa pada ibadah kenaikan Issa Almasih ini khususnya yang dirayakan oleh jemaat Katolik di gereja Katedral menyerukan pentingnya kasih dan juga teladan Kristus itu sendiri bagi setiap jemaat Nasrani. Dan tidak hanya jemaat Nasrani maupun Katolik yang merayakan, tapi memang para jemaat ini dituntut untuk bisa menjadi teladan Kristus itu sendiri yang penuh kasih dan juga selalu berbagi kepada sesama. Dan memang kami juga masih terus mengikuti ibadah ini karena ibadah juga baru dimulai dan terus mendengarkan isi dari kotbah yang disampaikan oleh Romo Broto sendiri. Namun setiap tahunnya memang hal itulah yang menjadi poin penting bahwa kenaikan Issa Almasih ini haruslah menjadi momen yang penting di mana setiap umat Katolik dan umat Nasrani dapat berbagi kasih dengan sesama. Donny. Iya, Cila. Semangat atau pengorbanan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang merelakan dirinya berkorban dan naik ke surga ini patut menjadi keteladanan bagi umat Kristen dimanapun berada. Apa substansi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh jemaat terkait dengan kasih dan juga pengorbanan terkait dengan perayaan kenaikan Issa Almasih tahun ini? Ya memang ibadah kenaikan ini merupakan adalah hari ke-40 di mana sebelumnya umat Kristen dan juga umat Katolik sudah merayakan hari kematian Kristus dan juga hari Pasca di mana Kristus bangkit dan pada hari ini di tepat hari ke-40 atau hari Patekwesta seluruh umat Nasrani dan juga umat Katolik di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Issa Almasih. Dan itulah yang ditekankan oleh setiap pendeta maupun pemuka agama Kristen dan juga Katolik di mana pengorbanan Kristus itu sendiri yang harus menjadi teladan bagi setiap jemaat Kristen dan Katolik di seluruh dunia di mana Kristus berkorban di kayu salib dengan mengorbankan dirinya itulah yang menjadi pengorbanan terbesar di mana menjadi contoh juga bagi setiap jemaat Kristen dan Katolik di seluruh dunia. Itulah yang menjadi poin penting dan substansi yang paling utama di setiap perayaan kenaikan Issa Almasih ini. Ya Cila, kita berharap pelaksanaan Issa kali ini berjalan lancar. Lalu bagaimana dengan kondisi keamanan di katedral dan juga ars lalu lintas di sekitar gereja katedral? Ya benar sekali Doni, memang menurut pantauan kami sejak kami tiba di gereja ini pada sekitar 5 pukul 15 sore tadi memang jalan raya di depan katedral, tepatnya jalan yang menuju Gambir maupun ke arah sebaliknya juga masih lancar dan tidak ada pengamanan khusus yang menjaga areal gereja ini. Hanya beberapa petugas keamanan seperti Satpam yang menjaga beberapa titik di dalam wilayah gereja katedral ini. Namun memang menurut pantauan kami tidak ada kemasitan yang terjadi dan juga jalan juga masih berjalan seperti biasanya. Demikian Doni. Mbak Eksila, terima kasih laporan Anda dan selamat bertugas kembali pemirsa. Demikian reporter kami Priscila Dawhan dan juga juru kamera Tomi Pribadi melaporkan langsung dari katedral Jakarta.